Hai Oke 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 ini tutorial cara untuk bikin tombol broadcast dan wait mungkin teman-teman kemarin belajar belum terlalu jelas ini tutorial untuk teman-teman yang masih belum mengerti cara di sini kita ada yang namanya broadcast di kontrol di events ada dua ya ada when I receive message dan broadcast jadi saat kode menyentuh broadcast dia akan memulai when I receive message 1 itu enggak ada jedanya nih ya Jadi jika bisa 1 diterima akan memulai semua yang dibawah when I receive message 1 itu logikanya nah di wait wait ini adalah tunggu dulu ya tunggu satu detik bisa ganti ini jadi 2345 atau kita bisa lebih cepat dari satu ya 0,9 atau 0,8 nah 0,9 tuh lebih lama dari 0,8 nya logiknya juga ini bisa di atas broadcast ini atau di bawah mesej satu ya untuk menunggu untuk membuat jeda diantara broadcast dan resipnya ya itu saja sih sekarang ini tutorial untuk teman-teman yang masih belum mengerti yang kemarin dan kalau sudah mengerti ini dicoba coba bikin yang kemarin ditugaskan kalau dikirim lalu ya bisa istirahat dulu oke setelah dari saya selamat mengerjakan